Sudara masih tingginya banjir-rob melumpuhkan aktivitas pelabuhan. Truk hingga kapal kecil menjadi alat transportasi dadakan menuju ke area dalam pelabuhan. Gendangan banjir-rob yang masih tinggi membuat akses jalan menuju area dalam pelabuhan Tanjung Emas hingga selasa siang masih belum bisa dilalui. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Akibatnya hanya kendaraan besar dan truk yang bisa melintas. Kondisi ini dimanfaatkan sejumlah karyawan untuk menembus banjir menuju tempat kerja penumpang truk. Bahkan calon penumpang kapal laut ikut tertahan di luar gerbang pelabuhan. Tadak kendaraan pengangkut, perahu kecil dipilih para calon penumpang untuk mengantar mereka ke dermaga penumpang. Agus Dermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.